Ini adalah anak ayam yang satu indukan milik tetangga Yang penting ayam ini mengeram di sekitar rumahku Kemudian setiap hari dia akan datang ke depan pintu rumahku Untuk meminta makan ya Nah sekarang anak-anaknya menjadi akrab bersamaku Makannya saja di telapak tanganku Tapi saya tidak pernah ingin merasa memiliki ayam ini Saya hanya sebatas sayang dan kasihan Karena setiap pagi sore ayam ini berada di depan pintu rumahku Dia akan datang setiap sore dan pagi Sangat jinak nih makan aja dari telapak tangan Ini tanda-tanda anak ayam perempuan Karena ekornya sudah nampak Kalau anak ayam laki-laki biasanya ekornya gundul Itu pasti laki-laki dia Induknya pun dah jinak nih Hari sudah sore Ini ayam-ayam tetangga ini bakal datang Sudah ada datang semua Sudah berkumpul semua tuh Ini bukan ayam saya ya Ini ayam tetangga Tapi pagi dan sore Tetap dia hadir disini Untuk mencari makan Karena saya selalu memanggil dia makan Kasih makan Kasian kan Kalau enggak nanti dia buka pintu dia masuk Tapi kalau udah dikasih makan Dia akan pergi Wah nih kalau ketemu Untungan saya kan Padahal enggak ada makanan tuh Ayamnya cantik-cantik Enggak ada makanan Enggak ada bawa makan Ini wedo Ini ayamnya wedo Kalau ini lanang Ini lanang nih ganteng Kalau dipanggil deh pasti datang Bisa akrab ayam tetangga Ternyata menjinakkan Ternak tetangga Ayam tetangga itu gampang Ini adalah ternak tetangga Saya enggak punya ayam satu ekor pun Tetapi ayam ini ternyata Kalau dengan saya sekarang Seperti saya itu tuannya Setiap hari pagi dan sore Itu mainnya di depan pintu saya Dia pasti pagi datang ke rumah Minta makan Setiap sore pulang Nanti sebelum tidur Pasti dia minta makan Kok bisa ya Ayam tetangga Bisa akrab begini Bahkan sudah diambil oleh Empunyanya kemarin ya Dikurung Kemudian dilepaskan pulang Dikurung ke sini lagi Dia tetap Induk-induknya pun dah berlajima Jadi kalau ada ayam tetangga Kita kasih makan pagi dan sore Ayam tetangganya main disini terus Jadi walaupun kita enggak punya ayam Tetapi merasa punya ternak lah Kan enggak apa-apa Buat kebaikan Ya kasihan lah Ternaknya kan Minta makan Tapi jangan tetangganya yang kita jinakkan Ayamnya saja Bahaya kalau ditangganya ini jinak Berapalah Satu genggam beras pagi Satu genggam beras sore Mudah-mudahan Ayam-ayam ini juga doakan saya Murah rezeki Saya hobi sama ternak Hobi sama Sayang sama ternak Tapi sayang saya enggak punya ayam Karena saya enggak ada tempat untuk buat kandangnya Jadi akhirnya Karena Ada ayam tetangga yang sering Ini mulai nelor ya Mulai nelor Di kandang kompos saya Kemudian sampai menetas Kemudian dijemput sama yang punya Tetap pulang lagi kesini Kemudian udah besar kemarin Dijemput juga sama yang punya Tapi tetap pulangnya kesini terus Kemarin saya ada gomong sama yang punya Ayammu Pagi sore di rumah saya terus tuh Nah besok kalau Kalau udah jadi nanti Saya Ada yang mau ikut saya direlakan ya Iya katanya Gak apa-apa loh Oke Ini jantan Nah ini betina nih Ini tanda-tandanya nih ya Ini betina Ini betina ya Kan kelihatan dong Kalau ini jantan Ganteng deh kalau jantan dong Kalau perempuan Kalau betina cantik gitu ya Sama dengan manusia gitu juga Ada betina ada jantannya Oke Jangan ikuti cara saya menjinakkan ayam tetangga ya Saya rencana pagi hari ini Mau panggil Ternak saya Ayam tetangga ya Lihat ya kalau sudah bawa makanan tuh begini Dulu awalnya hanya gara-gara satu genggam beras setiap pagi dan sore Sekarang ayam-ayam ini sudah menjadi jinak dengan saya Dan Alhamdulillah sekarang sudah seperti ayam sendiri ya Tapi apakah ini boleh saya jual? Ya gak boleh Karena ini ayam tetangga Apakah boleh dipotong? Ya gak boleh Karena ini ayam tetangga Karena saya hanya ingin membuktikan Ayam tetangga itu ternyata bisa dijinakkan Ya Jadi artinya Kebetulan saya kan setiap hari ini Banyak ya Nasi yang bekas Sisa gitu ya Toh dari dibuang-buang kan Kita kasih ayam tetangga kan sama saja Artinya kita sedekah ya Dengan hewan pun kita bisa bersedekah gitu Oke ini yuk makan ya Ya paling-paling nanti kalau saya Ini tetangganya tahu kok Tetangga saya tahu Kemarin udah dijemput berapa kali Mau pulang dikurung dikandang berapa kali Dilepas tetap pulang sini Sampai-sampai dia bilang Wah kayaknya ayamnya udah sama milik-milik Dengan apa Pak Saipul aja katanya Dia akrab dengan Pak Saipul Nelornya di sini Ngeramnya ya di sini Makannya ya di sini Gak apa-apa Paling-paling kalau aku mau potong ayam Nanti aku bilang Aku minta satu Pasti gak marah Ya kenapa gak marah Karena tetangganya juga keluarga aku sendiri kok Ya jangan berpikiran dulu Karena tetangga yang aku maksud itu adalah Keluarga ku juga pun ya Bukan ada unsur ini memiliki ayam ini Gak ada Tengok ya keakrabannya Makan di tangan pun ya Nah begini Hewan aja bisa patuh Apabila diurus dengan baik Kalau ada manusia sudah diurus baik-baik Gak patuh itu Itu ganti aja dia namanya hewannya Ini hewan berhati manusia Ya diurus Ngerti ya Ikut baik Tetapi kalau manusia Sudah diurus baik-baik Gak baik juga Berarti dia hewan Itu aja kebalikannya ya Oke demikian Mudah-mudahan ini Apa namanya Termasuk membawa ketenangan jiwa kita Di dalam Keseharian bergaul Mulai dari sesama Sama hewan Makhluk lainnya gitu ya Kata ustad ya Kehidupannya Kehadirannya di dunia ini Bisa menyenangkan buat orang lain Itu aja ya Baik makhluk lain Atau hewan Atau apa Terserah lah Oke sip Ikuti langkah saya Beri makan nikah ayam tetangga Tetapi komitmen dulu dengan tetangganya Oke Jangan sampai ngawin